Oke selamat datang di channel ini dan disini kita kedatangan ONT yaitu ONT baru bukan baru ya tapi firmware nya yang baru ya jadi ONT nya ONT GM220S dengan software baru dimana untuk software nya disini pakai firmware JTE ya jadi yang lama itu kan seperti yang ini tapi bentuknya tidak seperti ini ya Nah ini untuk loginnya seperti biasa admin terus admin dan ini kalau bisa jangan di reset ya karena nanti akan ke login biasanya seperti itu nah untuk yang firmware ini itu belum ada patchnya atau USB reset itu belum ada jadi kalau bisa jangan sampai di reset ya karena nah nanti dia akan gagal login biasanya seperti itu ya tapi enggak tahu nanti karena ini belum pernah coba Oke tampilannya seperti ini yang pertama ini ada menu seperti JTE ini memang bimbernya JTE jadi tampilannya seperti JTE nah untuk modem itu biasanya untuk bimbernya memang diinjek ya jadi kalau ada permasalahan memang kita harus menghubungi ke supplier seperti itu Nah untuk disini untuk networknya ini belum saya gunakan tapi ini sudah saya colokkan ini sudah mendapatkan signal-min21 nah sebelumnya sebelumnya tingin JTE ini itu kita harus masuk ke administration terus sistem manajemen terus pon modus switch nah ini ada switch ya yaitu untuk e-pon dan kipon ya jadi sesuaikan dengan OLT meskipun tidak sesuaikan tidak kita sesuaikan tuh bisa tapi terkadang kalau modemnya hidup dulu setelah itu lt-nya berhidup itu maka modemnya itu akan kayak bingung kebingungan saya ini mau kemana saya ini modenya punya apa itu kan seperti itu jadi kita harusnya pilih salah satu worldnya kipon-kipon keltinya iphone pakai iphone seperti itu disini karena OLT kita iphone saya akan submit untuk iphone setelah itu kita ribut ributnya di menu sistem manajemen user manajemen setelah itu di menu ini ribut ya seperti itu terus kita klik ok setelah itu tunggu beberapa saat dan kita akan masuk ke status lagi terus asmen frustration kita coba cek apakah sudah berubah kita sudah berubah ke iphone ya oke setelah itu kita cek di di network information lagi di sini masih signalnya kita coba dial ppppoe ya jadi disini kita akan coba internet terus username-nya adalah tes passwordnya 12 terus enable villain yang disini villainnya adalah 220 0 terus script nah coba cek apakah sudah bisa kayaknya villainnya salah ya bener villainnya ternyata salah ada kesalahan kita coba edit ya memang sengaja saya buat salah supaya nanti bisa diterapkan sendiri ya ini villainnya 211 untuk yang saat ini modify nah ini sudah coba cek di network terus network information dan disini sudah terkoneksi ya ipnya dalam 16 dan disini sudah connect untuk OLT yang saya gunakan saya gunakan adalah visual jadi OLT nya setelahnya semua support ya tapi terkadang di Yusho itu memang beberapa modem itu ada yang tidak bisa jadi kita harus upgrade ke versi 7.7 ke atas untuk OLT nya di Yusho his focus yang satu apa itu itu juga seperti itu kita coba spitas ya ini limitasinya 50 mbps ya kita coba cek terlebih dahulu oke speed test disini dapatnya 30 28 ini adalah bandwidth yang masih free atau alias masih gratis atau space yang masih ada di server nah untuk uploadnya coba lihat bisa sampai ke 70-an lebih ya 73 ya jadi seperti itu untuk settingnya ya setting untuk modem ONT gm220s disini untuk yang versi omg omg nah untuk link pembelian mungkin bisa diklik di link deskripsi ini jadi nanti mungkin bisa beli terus nanti kita akan coba review yang lain-lain ya untuk remote nya ini sudah otomatis ya jika kalian klik untuk network information nya ini di channel langsung bisa cuman ini akan ada di bawah modem jadi tidak bisa harus rubah ke network yang lain harusnya nanti bisa kita coba kita masuk ke F460 P6 oke baru saya colokkan kabelnya terlebih dahulu kita coba ping ping 12.1 nah ini sudah terkoneksi dengan 12.1 kita coba refresh nah ini sudah bisa ini kenapa seperti ini karena tadi kita login belum kita log out oke mungkin itu dulu dari saya kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya tentu saja di channel ini selamat menikmati